Ya, kemarin PSSI meeting virtual dengan Klub Liga 1, kemudian dengan selanjutnya Klub Liga 2, selanjutnya juga dengan kawan-kawan asosiasi pemain dan asosiasi pelatih. Mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, maraton, kita meeting dipimpin langsung oleh Ketua Umum, dihadiri oleh Wakil Ketua Umum, oleh ESKO, saya sendiri selaku pelaksanaan tugas sekretaris jeneral, dan seluruh Klub Liga 1, juga Liga 2. Nah, hal-hal penting yang telah kita diskusikan bersama pada pertemuan tersebut, dan ada sebuah kesepahaman bersama bahwa semua kawan-kawan Klub termasuk PSSI bersepakat untuk dilanjutkannya kompetisi, kompetisi Liga 1 dan kompetisi Liga 2. Hal-hal menyangkut teknis juga tentu telah dibahas di dalam pertemuan itu, menyangkut sirkulasi juga, menyangkut regulasi juga, apakah itu promosi dan degradasi di Liga 1, apakah itu promosi dan degradasi juga di Liga 2, semua dibicarakan di dalam rapat dan pertemuan dengan kawan-kawan klub. Bahkan juga menyangkut jadwal, menyangkut kapan dimulainya kompetisi, teman-teman klub Liga 1 dan Liga 2 juga telah menawarkan kepada federasi bahwa dilaksanakan di bulan Oktober. Demikian juga dengan Liga 2, dua minggu setelah dilaksanakan kompetisi lanjutan Liga 1. Itu juga hal-hal yang telah dibahas di rapat kemarin, dan banyak hal juga menyangkut teknis, termasuk juga protak kesehatan COVID-19. Kita sudah memiliki protaknya, mengadopsi arahan dari PIPA, kemudian juga ada dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, tentang protokol kesehatan, PSSI sudah memiliki protaknya, sudah dibukukan, dan itu akan dibagikan kepada klub, juga termasuk kepada supporter, dan termasuk juga kepada protak untuk timnas kita. Jadi kemarin pertemuannya sangat bersahaja, sangat rame, karena kita juga lama tidak ketemu dengan kawan-kawan Liga 1, Liga 2, khususnya Ketua Umum, dan Alhamdulillah kemarin pertemuannya berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses, dan mudah-mudahan ini bagian dari pengayaan Ketua Umum dan ESKO untuk mengambil sebuah keputusan. Mungkin secepatnya besok PSSI akan mengambil keputusan untuk memutuskan berikut juga tentang menyangkut persoalan-persoalan gaji pemain, pelatih, hak dan kewajiban antara klub dengan pemain, insya Allah akan diputuskan oleh PSSI melalui rapat eksekutif komite PSSI yang secepatnya akan dilaksanakan. Terima kasih.